Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar putra putri yang solih-solihah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video pembelajaran kali ini Kita akan membelajari berkenaan dengan Menelusuri tradisi Islam di Nusantara Tetapi mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Tradisi Nusantara sebelum datangnya Islam Sebelum datangnya Islam Masyarakat memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam Dan ruh nenek moyang Kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang ini Berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Banyak upacara ritual dilakukan Sebelum melakukan kegiatan tertentu Misalnya Ritual sebelum melaksanakan hajatan Kelahiran Perkawinan Kematian dan lain sebagainya Maksudnya kebudayaan Hindu-Buddha Dari India ke Nusantara Melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat Tentu saja Penyesuaian ini tanpa menghilangkan unsur asli budaya di Nusantara Misalnya tampak pada seni rupa Dan seni ukir Di bidang seni rupa dan seni ukir Terlihat pada relief Atau seni ukir pada dinding-dinding candi Sebagai contoh pada relief candi Borobudur Tanpa adanya perahu bercadi Yang merupakan gambaran pelaut nenek moyang bangsa Indonesia Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha juga tampak pada bidang seni bangunan Misalnya Pada bentuk bangunan candi Candi sebagai tempat pemujaan Juga berfungsi sebagai makam raja Atau untuk tempat penyimpanan abu jenazah raja yang telah meninggal Candi ini sebagai tanda penghormatan masyarakat terhadap sang raja Di atas makam sang raja biasanya didirikan patung raja yang mirip dengan dewa yang dibujanya Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya adalah Unden berundak Yaitu bangunan tempat pemujaan ruh nanek moyang Contoh ini dapat dilihat pada bangunan candi Borobudur Yang kedua berkenan dengan akulturasi budaya Islam Akulturasi merupakan proses pencampuran Antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain Sehingga terbentuk kebudayaan yang baru Tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan lama Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu Tetapi Kebudayaan Islam mempunyai prinsip-prinsip Yang bisa diterima dari budaya yang di luar Islam Tetapi Dengan prinsip-prinsip yang pertama yaitu Tidak melanggar ketentuan hukum halal haram Yang kedua Mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan Dan tidak melimpunan mafsadah atau kerusakan Yang ketiga Sesuai dengan prinsip Al-wala' atau kecintaan kepada Allah SWT Dan apa saja yang dicintai Allah SWT Dan al-baro' Berlepas diri dan membenci dari Apa yang dipenci oleh Allah SWT Itu adalah tiga prinsip Islam dalam menerima budaya dari luar Islam Dalam bidang kesenian merupakan Salah satu media Mudah diterima dalam penyebaran Islam Salah satunya buktinya adalah penyebaran Islam Dengan menggunakan media wayang kulit Dan gamelan Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah Selanjutnya Seni budaya Nusantara yang telah Mendapatkan pengaruh ajaran Islam Apa saja Yang pertama adalah Nama-nama bulan dalam Jawa Apa saja itu Nama-nama bulan dalam Jawa Kita bisa saksikan Kemudian yang kedua yaitu Berupa seni bangunan masjid Bagaimana seni bangunan masjid? Silahkan dibaca Menara berfungsi bagi tempat Menyerukan adhan Bentuk akunasi ini Terlihat pada menara masjid kudus Yang terbuat dari Tara kota Yang tersusut seperti candi Sedangkan di Banten Bentuk menara menyerupai Mercusuar di Eropa Yang ketiga Bentuk akulturasi lagi Yaitu di Bidang seni ukir dan kaligrafi Selanjutnya yaitu Seni tari Selanjutnya yang kelima adalah Seni musik Kosida artinya Suatu jenis seni suara Yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman Lagu dan syaitnya banyak Mengandung dakwah islamiah Yang berupa nasihat-nasihat Selawat kepada nabi dan doa-doa Biasanya kosida diringi dengan musik rebana Jalan pertama kali penggunaan musik rebana adalah Ketika Rasulullah SAW hijrah Dari Mekah menuju Madinah Sampainya di Madinah Rasulullah SAW Disambut dengan meriah Di Madinah Dengan lantunan musik rebana Yang keenam adalah Seni pertunjukan Yang ketujuh yaitu Seni sastra Ada babat Apa itu babat Kita saksikan bersama Yang kedua Hikayat Hikayat adalah cerita atau dongeng Yang biasanya penuh dengan Keajaiban dan keanehan Di antara Hikayat yang terkenal adalah Hikayat Raja-Raja Pasai Hikayat Seribu Satu Malam Hikayat Bayan Budiman Dan lain-lain Selanjutnya adalah Sulu Apa itu Sulu? Kita perhatikan sama-sama Para pujangga dan para wali Yang menghasilkan karya sastra Sejenis Sulu Yaitu Sunan Bunang Hamzah Fansuri Syekh Yusuf Itulah ketiga tokoh Yang menghasilkan karya sastra Sejenis dengan Sulu Yang kedelapan Adanya akuntrasi Keislaman Yaitu Kesenian Debus Baiklah Itu adalah Materi kita Berkenaan dengan Tradisi Nusantara Sebelum datangnya Islam Dan Yang kedua Berkenaan dengan Akuntrasi budaya Islam Semoga bermanfaat Selamat belajar Dan Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax